Mengantisipasi musim penghujan yang diprediksi BMKG terjadi pada awal tahun 2022, sejumlah sarana-prasarana mulai didistribusikan badan penanggulangan bencana daerah DKI Jakarta ke lima wilayah kota dan satu kabupaten pada Rabu sore. Kesiapan tersebut terlihat dari sejumlah sarana-prasarana mulai dari perahu karet, tenda pengungsian, hingga kebutuhan logistik. Semuanya didistribusikan dari kantor BPB DDKI Gambir Jakarta Pusat ke lima wilayah kota dan satu kabupaten. Selain itu, bilik isolasi khusus juga disiapkan BPB DDKI Jakarta bagi warga yang terdampak COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Amat Riza Patria, meminta agar kemasyarakat ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim penghujan di awal tahun. Sebelumnya, BMKG memprediksi ada potensi lanina serta tingginya intensitas hujan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2002. Tugas yang tersebar di seluruh wilayah sampai tiga kelurahan RT RW. Kita juga punya L-Warning sudah melakukan mitigasi. Kita siapkan semua sampai dengan tendanya, logistiknya, petugasnya sudah dipersiapkan. Pemetaan personil, kebutuhan logistik distribusinya sudah siap siaga. Ini sudah rutin, kami siapkan di BPB DDKI Jakarta. Namun demikian kita berharap tahun ini, tahun depan tidak ada banjir, tidak ada bencana.